ikan hiu makan beton i love you untuk nonton oke kita sudah kedatangan Ibrahim Sanjaya kita baru datang kesini ya baru datang kesini ya baru juga kita ketemu sama Sanjaya ini dan apa kabar dulu deh Alhamdulillah kabar baik kalau misalnya kita boleh flashback lagi sebenarnya seorang Ibrahim Sanjaya itu sebelum sampai di titik ini tuh kok bisa suka bola dan kapan mulainya sampai dengan bercerita lah silahkan sampai dengan PSS Laman ini perkenalkan dulu ya nama saya Ibrahim Sanjaya posisi saya back kanan asli saya dari Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur akhirnya kenapa tuh suka sepak bola tuh kalau suka sepak bola dari keluarga sih suka sepak bola semua walaupun dari keluarga gak ada yang sampai sekarang kayak saya profesional tapi di keluarga dari situ dari kakek semuanya suka bola semuanya suka bola jadi dari bola tuh sejak kecil sejak kecil sejak kecil umur berapa tuh udah mulai yang kayak mulai main di lapangan kayak gitu dari SD udah ikut por seni siapa bola oh dari SD udah ikut por seni iya kan olahraga dan seni sekota kabupaten sekota kabupaten sekota kabupaten sampai nasional gak nih belum iya sampai nasional dulu pas pindahan waktu pindah saya sekolahnya ikut SSB dulu ikut SSB umur usia saya SMP itu ya terus pindah ke Malang oh ke Malang ke Malang di situ tuh lanjut lagi di situ iya lanjut sama Akademi MFC 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 Malang FC Malang FC oke lalu akhirnya kapan mulai masuk ke klub atau misalnya kayak apa Epanya ya gitu ya Elite Pro nya gitu kalau misalnya memang ikut Elite Pro atau mulai ke klub itu mulai kapan saya ikut Suratin sih Suratin Suratin di Persema di Persema Suratinnya akhirnya kap sudah mulai masuk klub pindah-pindah klub sampai dengan PSS ini mungkin ada yang belum tahu silahkan dijelaskan juga oh saya karir saya pertama itu di Malang ikut juniornya Persema terus pas jaman junior dipanggil timnas U17 2014 terus 2016 ikut U19 juga tim U19 selesai sekolah saya ikut Persi Pekalongan Persi Pekalongan selesai itu ikut tim-tim U21 dulu masih ada tim U21 Bayangkara selesai itu saya pindah ke Semen Padang 2017 2017 setelah itu setelah itu 2017-18 Semen Padang 2019 pindah ke Persi Kadiri dari Persi Kadiri dari Persi Kadiri 2021 2022 pindah ke Sleman Sleman sampai sekarang ya sampai sekarang oke kalau misalnya perjalanannya cukup panjang ya bahkan sudah di timnas aja di 2014 tadi yang disebutkan ya selama berkarya sepak bola momen terbaik yang pernah dirasakan oleh seorang Ibrahim Sanjay itu di momen yang mana nih? kalau momen yang saya rasakan itu final final 2018 bersama Semen Padang final lawan Sleman lawan Sleman lawan Sleman dulu 2018? 2018 pas di Semen Padang sekarang malah di PSS Sleman ya oke itu momen terbaiknya final tuh Alhamdulillah pernah final 2 kali juga oke 2019 final Persi Kadiri lawan Tangerang oke Persi Kadiri lawan Tangerang ya oh itu waktu yang Liga 2 ya Liga 2 ya Liga 2 kan bener itu momen terbaik itu momen terbaiknya tapi kalau misalnya sekarang kita ngomongin momen paling lucu yang paling konyol gak pernah bisa dilupain ada mungkin? mungkin ada pas semifinal lawan Persi Raja itu ya itu ngambil tenang final tenangan final oke ngambil tenangan final itu sedikit cerita itu udah gak ada yang mau oh gak ada yang mau gak ada yang mau oke itu biasanya eksekutor setiap latihan kan pasti ada yang penendangnya disuruh latihan tapi kalau misalnya macam saya udah udah gak mungkin gak mungkin ngambil gak pernah ikut latihan final tapi pada saat itu kita kosong-kosong ada final tapi disitu pas ada final gak ada yang mengundang akhirnya menunjuk ke saya padahal selama itu gak pernah gak pernah latihan ya tapi dengan niat dan keberanian goal oke keepernya siapa waktu itu? keepernya kubah oh kubah sekarang di madura ya waktu itu di Persi Raja iya waktu itu di Persi Raja iya oke itu paling konyol ya menurut karena jatuhannya tidak pernah disuruh latihan tapi ditunjuk ditunjuk pas ya terima kasih sub indo by broth3rmax